Hai kamu di Hongkong berapa lama masih dua bulan masih dua bulan terus ya tapi neneknya cerewetnya enggak papa Wensel basalah kita ke medek Hongkong memang orangnya gimana-gimana kayak gitu ya kayaknya ya terus kamu pingin nge-break gitu kalau nge-break kita harus dibayar ya Iya kamu sudah anak pabukannya masih 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 singapura terus ingin kerja di Hongkong tapi kayak gini banget pokoknya kita tuh kayaknya kerja udah di maksimalin mungkin tapi masih kayaknya salah lalu ya enggak salah jadi salah-salahin gitu aja tuh aku ingin gimana ya kalau kita pulang mungkin kita masih ingin sama PT ya kamu sudah mantep ingin nge-break atau pingin sebenarnya kamu pingin masih menyesuaikan dengan majikan atau memang sudah mantep ingin nge-break kamu sendiri kalau kalau notis ini sih nge-break aja itu gimana ya gimana kalau notis itu nge-break gimana sih sebenarnya notis nge-break sama aja sih saya notis nge-break sama aja betul kan sama-sama keluar dari rumah majikan tapi kamu mau wan-man notis atau langsung pergi sama aja kamu maunya gimana langsung pergi bayar majikan nggak ada masalah oke sekali lagi nge-break sama notis itu sama aja cuman beda dalam kata-kata dan hal itu adalah yang membedakan kamu langsung pergi atau kamu satu bulan ke depan baru pergi jadi notis sama nge-break itu sama betul pertanyaan saya kamu bener-bener tidak ingin bertahan atau kamu sebenarnya pingin bertahan kamu pribadi tidak ingin bertahan tidak ingin ya tidak tunggu Oh berarti kamu masih potongan dan kamu rela bayar PT Mo ya itu harus bayar PT ya kalau gitu atau kalau seandainya kita pulangkan seandainya kita notis terus habis itu dipulangin ke Indonesia habis itu kita harus ikut PT itu lagi ya ya aja ya kalau kasus lagi gitu lah kamu pingin pulang nge-break terus kamu pingin balik lagi sini gitu iya iya pingin cari majikan lain maksud aku Oh oke sekarang gini loh sayang majikan honggong itu kurang lebih sama cerewet kalau kamu ganti majikan emangnya jaminan majikan yang baru itu lebih baik lagi apakah ada jaminan kan enggak toh kenapa sekarang sudah hampir selesai potongan apa enggak sayang uangnya dikasihkan ejen bener nggak secara logika secara logika tapi di sini ada dua cacat juga yang nggak bisa di ajak kompromi lebih beliau lebih ke atas ya Pak kita juga bawah banget kerja sama aja yang namanya orang baru kan mungkin kitanya nggak mau diajarin atau kitanya yang tidak mau menyesuaikan diri dan kita tidak bisa menghakimi yang lama masaya yang lama kan tuntutannya juga mungkin lebih berat bener nggak jadi memang secara kan dia kayak sampai ngasih tahu ke kita itu sampai kayak nunjuk-nunjuknya sama kaki juga kan itu kayaknya berlebihan deh oke memang memang inilah bedanya adab orang beradab orang pintar sama orang yang beradab ya jadi kadang-kadang memang saya tidak menyalahkan kamu tapi kan kamu tidak butuh solusi kamu langsung ingin nge-break ya aku nggak bisa ngomong dok kecuali kamu ngomong mis aku ingin butuh solusi aku ingin bertahan kan beda ya iya kan iya tadinya kan aku ingin tahu lecak gimana gitu yang sadanya aku nge-break terus bertahan majikan itu gitu-gitu maksudnya tuh lebih gimana gitu lecak oke kalau jadi sama aja gitu ya Iya sayang nge-break sama intermini tuh sama pemutusan hubungan pekerjaan dengan majikan ya jadi terserah bayar itu sama-sama bayar ke majikan nge-break itu kalau notice itu satu bulan langsung pergi atau sorry satu bulan kedepan baru pergi atau kau langsung pergi kamu maunya apa nggak apa-apa kalau satu bulan baru pergi gitu ya nggak apa-apa lo wangan otis sama majikan lo ngasih surat sama majikan bulan depan pergi Oh berarti yang ngasih surat kita minta surat dari aja seharusnya kamu minta dia jengang kamu masih hubungannya sama ejen sayang-nya keluhannya apa sih karena cc-nya nunjuk pakai kaki atau karena memang kamu sendiri nggak betah atau apa saya sebenarnya tadinya emang mau di betah-betahin Sika tapi kayak apa ya Nenek kan kita tadinya kan kontrak aku bukan disini kerjanya terus aku disini tiba-tiba dikasihnya di rumah neneknya tapi neneknya cerewetnya pokoknya apa-apa tuh salah cek terus kan disini kan yang pintar masak itu kayak kongkongnya kita kan dikasih tahu mau kongkongnya ntar yang satunya lagi caranya udah beda lagi itu kalau ditanya ya marah-marah nggak nanya juga marah-marah katanya kalau nggak tahu suruh nanya bener-bener kalau kita nggak tahu atau kira kita kurang paham ya sama aja dimana hingga kayak nggak ada poinnya kita nanya gitu Oh iya jadinya pokoknya apalagi yang mbak-mbak yang gitu karena kalau kita nanya bukan urusan kamu kayak gitu kita kan nggak susah kita belajarannya kayak gimana gitu kan jadi nanya salah nggak nanya salah iya nanya salah nggak nanya juga salah gitu jadi ya oleh aku pribadi sih sebenarnya sebenarnya saya pribadi ya saya lebih memilih untuk kamu bertahan karena sayang karena harus potongan PT lagi harus buang uang lagi itu itu menurut pendapat saya ya sayang ya tapi kan kekuatan orang enggak sama emang gitu loh dan tadinya juga aku pikir-pikir gimana sayang gitu Cak tapi kok kayaknya berlebihan banget orangnya gitu kan kadang kayak apa-apa gitu kan Cak kita udah bener kayak gitu ntar kita ada orang pulang ntar ya Cak ya jadi ya sayang ya main yang maya yung Yu纓 yung asks inyeo yung yung Oke, sorry mbak ya, sambil tak sambi soalnya aku lagi bersihin rumah, jadi rumahku berantakan kelihatan. Oke, jadi saya minta maaf sambil tak sambi, karena terlalu banyak telepon masuk, kadang-kadang saya tidak ingin menghiraukan karena aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, tapi karena ya, sekali lagi selagi saya ada waktu, saya akan mengangkat, jadi karena mbaknya bilang bahwa dia sebenarnya tidak butuh nasehat, dia cuma butuh caranya bagaimana nge-break, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya pribadi saya akan mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian, kadang-kadang memang tidak mudah, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan membantu kalian dalam segala hal, tapi sekali lagi saya tidak bisa memaksakan kalian untuk bertahan di rumah majikan kalau kalian sendiri tidak kuat. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.